Intro Shalom Shalom semuanya Belum semua shalom Selamat hari minggu Gimana kabar anda Gimana kabarnya Yang luar biasa bisa lambaikan tangannya Saya bisa mengerti Wow puji Tuhan Saya percaya di dalam setiap harinya Kita punya Kasih anugerah tersendiri Kesusahan sehari untuk sehari Besok ada kesusahannya sendiri Banyak kali kita gagal melihat Rencana dan kehendak Tuhan Karena Kita pusing dengan hari depan Gimana ya caranya Bukan berarti kita gak punya planning Tetapi Kita ini kayak Saking khawatirnya Kita sudah nata semuanya Tapi besok begini gimana ya Terus dah Ada yang begitu Tapi juga ada yang Yang memang gak bisa ngapa-ngapain Gitu loh Yang memang gak bisa ngapa-ngapain lagi Sudah kita mau ngapa-ngapain Sudah gak bisa apa-apa Seolah-olah itu memang Sudah deadlock disitu Ada keadaan-keadaan tertentu Yang membuat kita gak bisa move Sometimes Tuhan bawa kita Di dalam kehidupan yang seperti itu Tapi tahukah Di dalam keadaan yang Seolah-olah tidak ada jalan keluar atau buntu pun Pasti ada jalan Bagi kita mungkin buntu Bagi Tuhan gak buntu Bagi kita mungkin dead end Bagi Tuhan It's new stuff Amen Banyak orang berpikir Dalam kehidupannya Ada keadaan-keadaan Yang berkata bahwa Aduh gimana ini gak bisa nih Ini dead end nih sudah Belum tentu Ingat kita ini Di firman Tuhan yang lain dikatakan Kita ini buatan tangan Allah Yang diciptakan Di dalam Kristus Yesus Kita ini buatan Allah Artinya adalah Masterpiece Atau Gak akan ada yang sama Saya dengan anak saya pun Kalau Kemarin waktu kami naik Naik ke lift Terus ada orang berkata demikian Mirip papanya Anak saya yang cowok Yang cewek dikatakan Mirip mamanya Seringkali saya bergurau gini Ya tentu mirip saya dan istri saya Kalau mirip tetangga itu aneh Jadi gak mungkin dong mirip tetangga Pasti mirip saya atau mirip istri saya Tapi sebagaimana mirip-miripnya pun Tetap beda Hidungnya beda Gendutnya juga mungkin beda Anak saya yang kedua Bertambah berkembang Ke atas dan ke samping Sama rata Jadi sama-sama gitu Jadi orang gitu Gede banget sekarang gitu Gede maksudnya gede atau gede Ini kan beda Kalau saya jelas gede Kalau anak saya gede Tapi kita ini adalah Masterpiece-nya Tuhan Kita ini adalah Buatan tangan Allah Yang diciptakan dalam Kristus Yesus Kita semua ada disana Kita orang-orang yang percaya Adalah kita orang-orang yang Beroleh kasih karunia Kita beroleh kasih karunia Buatan tangan Allah Di dalam Kristus Yesus Ada kasih karunia Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Untuk melakukan perbuatan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita Sekalipun itu manusia Pangkatnya jenderal atau presiden Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita Kita harus pegang itu di dalam hati kita Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Tidak ada yang bisa menggagalkan Emang Waktu Tuhan berkata Itu Daud Mengenapi kehendak Tuhan pada zamannya Saul bisa gagalin Tidak bisa Dia raja paling tinggi pada saat itu Tidak bisa Saul tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup Daud Mau dicari model apa ini Raja yang berkuasa seantero Israel Mau dikali apain tetep Tidak bisa Daud mengenapi kehendak Tuhan pada zamannya Mau gimana pun Daud melakukan kesalahan Mungkin dirinya juga Melakukan kesalahan Terus Habis melakukan kesalahan Daud berkata Ya sudah lah Aku raja yang salah Raja yang lalim Aku bunuh orang Dapatkan istrinya Sudah lah Dali-dali Udah ginilah Tak baca di kanan Jadi istriku Biar tak tutupi suma Soalnya aku mau nolong dia mengangkat Karena suaminya pergi gugur di pedang perang Tak bikin skenario Skenario yang seperti itu Seolah demikian Soalnya Tegur pun Nabi Natan pun Tidak bisa mengagalkan Rencana Tuhan Dalam kehidupan Yang bisa mengagalkannya Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Hanya kita Sendiri Kita harus ngerti ini Bagaimana kita mau terus Berjalan dengan kehendak Tuhan Menyelesaikannya Atau enggak Mungkin ada situasi-situasi Yang sulit Bahkan kita dihadapkan Pada kematian Atau situasi yang mungkin Buat kita Seolah-olah Itu merusak sekali Image kita Anyway Itu pun tidak bisa Mengagalkan rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Tidak ada orang yang bisa Mengagalkan rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Katakan amin Apalagi firman Tuhan Berkata demikian Mari kita buka bersama-sama Ibrani yang ke-12 Sepanjang satu bulan ini Kita akan berbicara tentang Building Kingdom Mentality Ibrani 12 Ibrani 12 Ibrani 12 ayat yang Ke-26 sampai dengan ke-29 Dikatakan demikian Waktu itu suaranya Menggoncangkan bumi Tetapi sekarang Ia memberikan janji Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan langit Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan Pada perubahan Apa yang dapat digoncangkan Karena ia menjadikan Karena ia dijadikan Supaya tinggal Tetap apa yang Tidak tergoncangkan Jadi Tuhan akan Menggoncangkan Segala sesuatu Di langit dan di bumi Digoncangin Tuhan Supaya tinggal Tetap yang tidak tergoncangkan Jadi kita jangan Jangan cepat-cepat Buru-buru Ambil kesimpulan Bahwa waktu ada goncangan Tuhan itu Kayak jahat buat kita Bukan Waktu ada goncangan terjadi Itu membuat kita Semakin kita Tidak boleh pergi dari Tuhan Jangan tinggalkan Iman kita Supaya tinggal tetap Apa yang tidak tergoncangkan Apa itu Kepercayaan kita Iman kita Tapi ada satu lagi Yang tidak tergoncangkan Kita lihat di ayat 28 Jadi karena kita Karena siapa? Jadi karena siapa? Ulangi lagi Jadi karena siapa? Satu kali lagi Jadi karena siapa? Jadi karena kita Menerima Kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan Kepadanya dengan hormat dan takut Sebab Allah kita Adalah api yang menghanguskan Jadi karena kita Bukan karena dia Bukan karena orang itu saja Tapi karena kita Semua orang yang percaya Menerima Kerajaan yang tidak tergoncangkan Jadi ada hal yang tidak mungkin Tergoncangkan dalam kehidupan kita Yaitu apa? Kerajaannya Makanya kita perlu hidup Bagaimana kita hidup Di dalam kerajaan Tuhan Kita ini Kita ini Kawan sewarga Kerajaan Allah Jadi kita ini Citizen kita Bukan hanya di bumi Tapi nanti Ketika kita sudah Hidup di dalam kekekalan Kita masuk di dalam Yang namanya Kerajaan surga Seolah-olah ini sedang Gelah di bersihnya kita Kita mau masuk ke dalam Kekekalan Ini sedang gelah di bersihnya Apa itu? Kehidupan Orang-orang percaya Jadi kita sedang memasuki Gelah di bersihnya Oh ini loh begini Disana ya Enggak mungkin ada Benci-bencian Disana ya Enggak mungkin ada Fitnah-fitnahan Disana ya Enggak mungkin ada Guncingan Disana enggak mungkin ada Kesedihan Enggak mungkin ada ini Enggak ada pergumulan Enggak ada di surga Ini semuanya Kita harus membiasakannya Halo Amen Makanya kita perlu Nah kita terima Kerajaan yang tidak tergoncangkan Seharusnya kehidupan Orang yang percaya Adalah Seperti kehidupan Kerajaan yang tidak tergoncangkan Kokoh dan kuat Karena kita Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Tapi kenyataannya Waktu kita melihat banyak tantangan Cobaan Masalah Seolah Hidup kita runtuh Siapa yang Ngalami itu Bisa angkat tangan Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Siapa yang pernah ngalami Seperti itu Bisa angkat tangan Kalau ada masalah Saya hormati Angkat tangan Atau cuma saya doang Kalian Hebat-hebat dong Ada masalah Yes Masalah datang Wih Gitu-gitu ya Saya kadang kalah ya Kalau ketemu masalah Aduh Ada ini gimana Tolong deh Tolong Gimana Aduh Gak bisa nih Dead endnya Ya apa cara nih ya Tuhan Saya rasa setiap kita Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan Kita pasti ngomong Iya Kita pernah ngalami situasi Yang sulit dalam kehidupan kita Kita harus bangkit daripada itu Kita harus belajar hidup Di dalam kerajaan Allah Dengan membangun mentalitas kerajaan Ingat Kerajaan surga Tampilkan slide saya Kerajaan surga Itu limitless Gak terbatas Kerajaan surga Itu limitless Yesaya 66 ayat yang pertama Dikatakan demikian Kerajaan Allah Itu limitless Yesaya 66 ayat yang pertama Dikatakan demikian Beginilah firman Tuhan Langit adalah tataku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kau Rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianmu Langit loh Yang tanpa batas itu tatanya Tuhan Bumi tumpuan kaki Kerajaan Allah itu gak terbatas Kita gak bisa mikirin sesuatu Yang kedua Kerajaan Allah bukan berbicara tentang kata-kata Tetapi kuasa Banyak orang jago ngomong firman Nasihati dengan firman jago Tapi ingat Punya kuasa gak dalam hidupnya Ada gak sesuatu Kuasa di dalam arti ini adalah Yang dikatakan adalah kuasa ini Sama dengan arti katanya adalah Ngomong tentang Ngomong tentang Apa ini Malamak Artinya adalah Malamak Mamlaka Yang artinya adalah Kuasa ini artinya adalah Mamlaka atau Tik dominion Atau berkuasa Jadi ngomong tentang Bukan kata-kata Tapi kuasa adalah Ini loh Ingat lagi Kejadian 128 Allah menciptakan manusia Menurut gambar dan rupanya Dan rupa Allah Diciptakannya manusia Dan ia berkata kepada manusia Beranak cucu Bertambah banyak Beranak cucu Penuhi bumi Dan taklukanlah itu Itu adalah rencana Allah Di dalam kehidupan manusia Itu desain awal kepada manusia Jadi waktu adalah desainnya apa? Adalah orang-orang kerajaan Bukan orang-orang yang biasa Memisahkan diri dari kerajaan Allah Jatuh di dalam dosa Melepaskan diri dari otoritas Tidak menaruh diri di bawah otoritas Tetapi melepaskan diri dari otoritas Akhirnya Dusalah gambar Allah di situ Ada dosa di sana Dosa Artinya adalah hamartia Yang artinya adalah Melenceng dari tujuan Tuhan punya rencana Dalam kehidupan kita Kadang-kadang dosamu Buat kita jadi melenceng Nah itu yang gak boleh Seringkali manusia keliru Atau kita gak bisa punya kuasa Karena kerajaan Allah bukan berbicara tentang kata-kata Tapi kuasa Tapi kita gak punya kuasa hidupnya Karena hidup kita melenceng dari kehendak Tuhan Itu yang repot Ada amin Dan paling keren adalah Menurut saya Masmur 3 ayat 19 Langsung tolong dibuka aja Masmur 3 ayat 19 Kerajaan Allah Sebab Allah Masmur 103 Masmur 103 19 Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Nah kalau kita bisa mengerti Kita hidup di dalam kerajaan Allah Yang berkuasa di atas segala sesuatu Seharusnya Waktu kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Waktu ada masalah tidak mungkin melemahkan kita Waktu ada tantangan datang gak mungkin melemahkan kita Waktu ada cobaan datang Loh kenapa sih kok Tuhan kok isinya masalah Terus kenapa sih kok Tuhan kok begini Rasanya kok pergumulan terus gak berhenti Kenapa kok begini aduh rasanya gimana Ingat satu hal Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Kalau Allah sedang menggoncangkan Langit dan bumi segala sesuatu Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan Kita sedang dimurnikan Karena kerajaan Allah Berkuasa atas segala sesuatu Katakan amin Ada seorang tokoh di Alkitab Karena dibagi saya sampaikan Sedikit nyinggung Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Yang maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Kita harus belajar memiliki mentalitas seperti itu Ada kata-kata carilah dahulu berarti priority Cari itu apa Kerajaan itu apa Dan kebenaran itu apa Saya tadi sampaikan Tapi hari ini saya Siang hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tentang Ada seorang tokoh yang bernama Mephiboset Seorang anak dari keturunan Saul Anak Yonatan Yang dia dapatkan anugerah Kerajaan Daud Oleh karena bentuk kasih setia Daud Dan Daud memegang perjanjiannya dengan Yonatan Ada seorang tokoh yang bernama Mephiboset Seorang yang dilupakan Seorang yang nonim pertama kali sudah Harusnya sudah mati Tetapi ada Kelewatan Jadi kalau kita gak dianggap Jangan merasa Sudah habis gitu loh Kalau kadang-kadang kita gak diperhatikan orang Belum tentu Nanti kita ini Sudah habis Belum tentu Mungkin disitu adalah Adalah kasih anugerah Yang tersembunyi Ada blessing in disguise Kita gak pernah ngerti disana Ada berkat yang tersembunyi disana Untung loh kalau waktu itu Misalnya Keingatan semua keturunan Saul Harus dihabisi Dan menyisakan satu yang namanya Mephiboset Saya cukup mikir Kadang-kadang orangnya terlalu berpikiran dan Selfiti Tahu selfiti Mengasihani diri Mephiboset Mephiboset Mari kita lihat Dua Samuel Dua Samuel 9 Daud dan Mephiboset Daud dan Mephiboset Ayat pertama Sampai dengan Yang Keempat dulu 8 langsung aja Daud dan Mephiboset Berkatalah Daud Masih adakah Orang yang tinggal dari keluarga Saul Maka aku akan menunjukkan Kasihku kepadanya Oleh karena Yonatan Ada pun keluarga Saul Mempunyai seorang hamba Yang bernama Siba Ia dipanggil menghadap Daud Lalu Raja bertanya Kepadanya Engkau kah Siba Jawabnya Hamba tuanku Kemudian bertanya Lalu Raja Tidak ada lagi Tidak adakah lagi Orang yang tinggal dari keluarga Saul Aku hendak menunjukkan Kepadanya Kasih yang dari Allah Lalu Siba Berkatalah Siba Kepada Raja Masih ada Seorang anak laki-laki Yonatan Yang cacat kakinya Tanya Raja Kepadanya Dimanakah dia Jawab Siba Kepada Raja Dia ada di rumah Makir bin Amiel Di Lodebar Itu dulu Mepi Boset Mepi Boset Adalah Seorang Yang mendapat Kasih karunia Di hadapan Tuhan Melalui Daud Tuhan tidak pernah Melupakan Mepi Boset Sekalipun Daud pun Melupakannya Tuhan tidak pernah Lupakan Mepi Boset Sekalipun Daud itu Melupakan Mepi Boset Karena apa Tuhan hendak Menunjukkan Kasihnya Kepada Mepi Boset Melalui Daud Jadi Semuanya Itu adalah Dimulai Dari Rancangan Tuhan Dari Kasih Tuhan Bukan Dari Inisiatif Manusia Amen Kita bisa Melihat Hari ini Oh ada Mepi Boset Oke Kita lanjut Lagi Sesudah Itu Raja Daud Menyuruh Mengambil Dia dari rumah Makir bin Amiel Dari Lodebar Dan Mepi Boset Bin Yonatan Bin Saul Masuk Menghadap Daud Ia sucut Menyembah Kata Daud Mepi Boset Jawabnya Inilah Hamba Tuhanku Kemudian Berkata Daud Kepada Janganlah takut Sebab Aku Pasti Akan Menunjukkan Kasihku Kepadamu Oleh Karena Yonatan Ayahmu Aku Akan Membalikan Kepadamu Segala Ladang Saul Nenek Nenekmu Dan Engkau Akan Tetap Makan Sehidangan Dengan Aku Lalu Sujudlah Menghiraukan Anjing Mati Seperti Aku Kata-katanya Wadaw Kalau saya 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 Lihat Gini Saya Mikir Wow Kita bisa Melihatkan Selfity Dari Si Mepi Boset Disalahkan Enggak Enggak Karena Mepi Boset Dia itu Tinggal Di Lodebar Sebetulnya Dia itu Adalah Orang Yang Dilahirkan Untuk Menjadi Raja Seperti Kita Ini Anak-anak Raja Kita Dilahirkan Udah Menerima Kuasa Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Ketika Orang Percaya Tapi Seorang Mepi Boset Bisa Lupa Lupa Grand Desainnya Tuhan Oleh Karena Lodebar Lodebar Itu Artinya Apa Lodebar Itu Ada Tempat Tidak Ada Komunikasi Dan Tidak Ada Padang Gurun Disana Dan Tidak Ada Rumput Dan Tidak Ada Tumbuhan Yang Hidup Di Lodebar Itu Kayak Keadaan Yang Sekarang Ini Bukan Semua Usaha Dibikin Sulit Jangan Sampai Kita Kayak Mepi Boset Nggak Ngobrol Nggak Ada Komunikasi Dihadapin Sendiri Sudah Gitu Self Petit Lagi Rasanya Nggak ada Yang Tumbu Disitu Sudah Gitu Nggak ada Tumbu Nggak ada Yang Perhatian Sudahlah Sampai Dia bisa Berkata Demikian Aduh Kenapa Kenapa Engkau Menghiraukan Aku Seperti Anjing Mati Hai Raja Ngapain Saya Ketika Memperhatikan Kenapa Ya Padahal Dia Keturunan Raja Ada Orang Orang Yang Harus Merti Hal Ini Kalau Kita Mau Pergi Dari Spirit Mefi Boset Kita Harus Tinggalkan Komunitas Kita Harus Tinggalkan Kamu Tinggalkan Lo Debar Berkomunikasilah Jangan Jangan Menyendiri Jangan Menyendiri Kalau Kita Menyendiri Kita Jadinya Punya Selfity Bukan Personal Trainer Kalau Personal Trainer Enak Training Kita Tapi Kalau Selfity Kita Jadi Mengasihani Diri Sendiri Untuk Kita Mau Building Kingdom Mentality Kita Harus Breaking Spirit Of Mefi Boset Harus Dilepasin Yang Pertama Hancurkan Spirit Selfity Mengasihani Diri Gak Boleh Ada Keperasaan Mengasihani Diri Kita Ini Keturunan Raja Lahir Udah Jadi Grand Design Udah Ada Perbuatan Baik Yang Dipersiapkan Alas Sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Kita Warga Kerajaan Surga Menerima Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Tapi Kenapa Hidup Kita Kok Demikian Kayak Mefi Bosat Aku Kayak Anjing Mati Keluar Dari Perasaan Itu Selfity Kalau Kita Mau Keluar Dari Selfity Keluar Dari Komunitas Mu Keluar Dari Lodebar Carilah Carilah Siapa Bukan Cari Tempat Baru Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup Demikian Gembala Gembala Baik Yang Membawa Kita Kepada Air Yang Tenang Padang Yang Berumput Hijau Bukan Mas Ber23 Kenapa Kita Malah Mengasihani Diri Sendiri Fokusnya Kepada Diri Sendiri Fokusnya Kepada Diri Sendiri Orang Yang Memiliki Sel Biti Dia Pasti Punya Ketakutan Ketakutan Yang Tidak Beralasan Takut Hidupnya Selalu Dirundung Dan Ketakutan 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 Sebetulnya Itu adalah Bentuk Dari Salpiti Adakah Di tempat Ini Anda Merasa Takut Terus Dalam Hidupan Mau mikir Gini Takut Salah Ini Salah Anda Bukan Takut Anda Mengasihani Diri Sendiri Dan Orang Yang Mengasihani Diri Sendiri Orang Itu Tidak Mungkin Bisa Melihat Rencana Tuhan Karena Fokusnya Kepada Diri Sendiri Fokusnya Kepada Diri Sendiri Aku Begini Kaki Kucacat Dua-duanya Sekalipun Cacat Engkau Anak Raja Engkau 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 Beroleh 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 Engkau 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 Sampai Sampai Saat Ini Kaya Kita Datang Ke Kerja Hari Ini Jangan Punya Sampiti Mengasihani Spirit Mengasihani Diri Sendiri Mungkin Kita jadi mengasihani diri Karena keadaan Ada orang yang bersalah Sama kita Kayak Mephiboset Ada orang demikian Dari kecil Mephiboset, anyway Nggak dilahirkan cacat 2 Samuel 4 ayat 4, coba kita lihat bersama-sama 2 Samuel 4 ayat 4 Mephiboset tuh lahir normal Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari Tetapi karena terburu-buru larinya Anak itu jatuh dan menjadi timpang Ia bernama Mephiboset Jadi mungkin awalnya nggak apa-apa Mungkin karena ada orang lain yang salah sama kita Yang membuat kehidupan kita hari ini jadi seperti ini Itu pun tidak bisa menjadikan alasan untuk kita menjadi mengasihani diri sendiri Seolah-olah kita gagal perkasa bisa ngomong sana-sini Ingat kerajaan Allah bukan berbicara kata-kata Tapi kuasa Makanya saya berkata demikian Tadi pagi It doesn't matter berapa lama kamu Kristen Berapa lama kamu kenal Tuhan Tapi kalau hidup kita Nggak bisa take dominion Tapi belah dikuasai Itu berapa salah? Selviti Itu pun tidak boleh dalam kehidupan kita Karena kita Sekalipun cacat Keadaannya nggak baik mungkin Tapi Tuhan masih tetap mau berbekara terhadap Mephiboset Dia tidak pernah melupakan Mephiboset Jadi harus pergi dari ini Selviti Orang yang selviti Orang itu tidak akan menambah kekuatan Di dalam menghadapi masa sulit Malah sebaliknya dia akan melemahkan dirinya Ya kalau nggak bisa ya sudah lah Lepas lah Ngapain sih? Jangan Orang yang punya salpiti Kalau ada masalah Ya sudah aku sudah begini ya Sudah kalau nggak begitu ya Nggak terima ya Nggak apa-apa ya Sudah kan Dada lakuin kan gitu Itu salpiti namanya Mengasihani diri Kalau nggak kita Oke Itu nggak bisa Aku akan lakukan lebih baik lagi Tenang aja pak Tenang aja aku Tenang aja ini Tenang aja Siapa lagi? Atasannya kita Kita panggilnya siapa? Kita bisa ngomong banyak hal Tapi jangan Ya sudah Ya begini kok Arahkan pandangan kita Kepada Tuhan Dan langkahkan kaki kita Untuk tetap maju Bangsa Israel itu salpiti Keluaran 16 ayat 3 Mari kita lihat Keluaran 16 ayat yang ketiga Keluaran 16 ayat kedua Di Padanggurun itu Bersungkut-sungkutlah Segenap jemaah Israel Kepada Musa dan Harun Dan berkata Kepada mereka Ah kalau kami mati tadinya Ini loh orang bangsa Israel Sudah lihat penyertaan Tuhan yang begitu rupa Tapi berkata gini Ah Tuhan tahu gitu aku mati lah Mending aku mati aja Di Tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Dan makan roti sampai kenyang Sebab kamu tahu Kamu membawa kami keluar ke Padanggurun Ini untuk membunuh seluruh jemaat ini Dengan kelaparan Orang Israel Tidak bisa lihat Tiang awan Tiang api Yang gedenya segitu Menaungi 2 juta bangsa Israel Kita lihat tiang awan Tiang api Gedenya sepiro Mereka gak bisa lihat Mana yang Tuhan sediakan Setiap hari Mereka ngomong Ah taunya aku mati aja lah Di Padanggurun Nah yang Eh mati aja di Mesir Dengan kuali yang penuh Dengan makanan Yang ini Yang enak Dan semuanya Lu kenapa kita mengasihani diri Lu kenapa kamu mengasihani diri Aku mau bawa kamu ke Purama Selain Tapi kenapa kamu masih ada disana terus Jangan mengasihani diri Orang yang mengasihani diri Gak pernah lihat penyertaan Tuhan Gak pernah melihat berkat Tuhan Ayo hari ini Apapun situasi yang kita alami Katakan kepada dirimu Aku bisa Katakan aku bisa Katakan aku bisa Sekali katakan aku bisa Jangan mengasihani diri sendiri Ada promise land Jangan ngomong Mending aku mati aja disana Daripada aku berubah Mending aku mati Jangan begitu Siapapun tidak bisa menghalangi Kehendak Tuhan dalam hidupmu Kecuali engkau tidak mau menyelesaikannya Hanya engkau saja kuncinya Keluarlah dari sana Keluar dari safety Jangan fokus kepada diri sendiri Gimana caranya kita keluar dari safety Yang pertama anda tulis disini Jangan fokus kepada diri sendiri Fokuslah kepada orang lain Cari Kebutuhan orang lain The others need Apa butuhnya mereka Coba dibantu Didoakan minimal Aku gak bisa bantu apa Ngapain aku cari tau Aduh Ayo deh You can pray Amen No reason No reason Jangan malah jadi Fokus pada diri sendiri Ayo cari Orang lain Kebutuhan orang lain Yang kedua adalah Jangan cuma bertahan Tapi menyerang Artinya apa Don't just react But act Jangan cuma hanya Jangan cuma hanya Reaksi Reaksi Jadi ada sesuatu Kita merespon Jangan cuma hanya berespon Tetapi Bereaksi yang utama Jangan cuma hanya bertahan Tapi menyerang Karena pertahanan yang terbaik Adalah menyerang Jangan cuma hanya bertahan Saja Baby busat ya Loe loe Kayak gini ya Kadanku kayak anjing mati Begini Jangan self-pity Orang yang bersungguh-sungguh Gak masuk ke dalam Kerajaan Allah Orang yang bersungguh-sungguh Gak pernah masuk ke dalam Promise Land Amen Yang ketiga adalah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah dengan keadaan Jangan menyerah Kenapa kok aku terus ya Tuhan yang ngalami ini Orang lain kok hidupnya enak-enak Aku gak enak terus Kenapa selalu kebahagiaan Selalu yang gak enak Aku kenapa ya Nah itu loh Orang yang mencari alasan Selalu mencari alasan Kenapa aku kenapa Kenapa bilang gini Oh Tuhan lagi ngelatih aku ya Bukan palah mencari alasan Untuk mengasihani diri sendiri Dan berdiri di tempat Anda Dan melihat dirimu Kenapa aku Kok aku Tuhan Gak usah Kita harus lawan Jangan mengapa aku dengan apa Oke aku ya Oke Tuhan tunjukkan aku jalannya Jangan cuma hanya berkata Aku doang Itu menggagalkan rencana Tuhan Itu menggagalkan Kita gak bisa mengenapi Kerajaan Apa Rencana Tuhan Itu membuat kita gak bisa hidup Di dalam kerajaan ini Tidak tergoncangkan Yang keempat Adalah miliki hati yang bersyukur Ada masalah bersyukur Kita ini orang Jawa Paling pandai bersyukur Kesan unsitik Syukur Tidak jatuh Ada apa Syukur Bagus Itu bagus Tapi pakai lah Di dalam segala keadaan Untuk kita mengucap syukurlah Senan Senantiasa Orang Jawa itu Orang yang apa Yang menghidupi Budaya kerajaan surga Thanks God for that Tapi jangan lupa Kalau ada masalah Ya bersyukurlah Oh thank you Tuhan Buat masalah Aku berarti bisa Karena pencobaan-pencobaannya Aku alami Tidak akan melahirkan kekuatanku Amen Don't stop pity Biar kaget ya kan Orang yang mengantung Wih gak apa nih Don't stop pity Jangan mengasihani diri Yang kedua Spirit apa yang harus dikalahkan Adalah ini loh Yang kedua adalah Spirit mevivoset Yang kita harus kalahkan adalah ini Jangan suam-suam Ikut Tuhan harus all out Gak boleh setengah-setengah Berapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan saya Senantiasa Aku gak akan kecewa hari ini Karena apa Aku sudah melakukan yang terbaik Buat hari ini Full timer Orang kantor Setiap anak-anak rohani Saya ngomong semua Ini akan jadi The best day-nya kau Buat Karena apa Aku akan Work hard Tak kerjakan Sampai aku gak nyesel Waktu aku tidur Aku tahu bahwa hari ini Sudah done Selesai semua Seolah-olah Aku gak akan hidup lagi Besok Tapi Tuhan ingatkan kembali Jangan setengah-setengah Kalau ikut aku Ikut Tuhan harus All out Jemaat di Ephesus Wahyu dua Dikatakan demikian Wahyu dua ayat yang kedua Mari kita buka bersama-sama Wahyu dua ayat kedua Sampai dengan yang ke Wahyu dua ayat kedua Sampai dengan yang ketujuh Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa Engkau tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka Yang menyebut dirinya Rasul Tetapi Yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar Menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal Wah keren loh ini ya Sudah kayak gitu Namun demikian Aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan Kasihmu Yang semula Sebab itu Ingatlah betapa dalamnya Engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukan lagi Apa yang semula Engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil Kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan Pengikut-pengikut Niklaus Yang juga kupunci Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Apa yang dikatakan roh Kepada cemat-cemat Barang siapa menang Ia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang akutaman Tidak salah Sudah tahu Segala ketekunan Sudah tahu Segala perbuatan baik Pelayanan Semuanya sudah tahu Tapi lupa yang satu ini Apa itu Kasih yang mula-mula Orang yang sudah kehilangan Kasih mula-mula Orang itu kalau melakukan Hanya sebatas Aturan Bukan passion Ceripayah loh dikatakan Aku tahu segala ceripayamu Aku tahu segalanya Tapi kehilangan kasih mula-mula Kehilangan kasih yang semula Kamu tahu betapa dalamnya Kamu telah jatuh Kata Tuhan Ayo kembali Kembalilah Kata Tuhan Ayo miliki hati Yang terus mencintai Dengan kasih yang mula-mula Artinya apa Orang yang punya kasih mula-mula Dia akan all out Bagi saya sampaikan Kita hidup Sebagai orang Kristen Tidak boleh jadi orang Agamawi Mau tahu contohnya agamawi Waktu kita melayani Tuhan Bukan dengan kebanggaan Tapi dengan beban Suruh pelayanan Ada beban di hati Itu sudah mulai kehilangan Kasih mula-mula Bikir pul Karena kekrisinan Bukan ngomong tentang agamawi Yesus gak pernah menghadik pendosa Yesus gak pernah menghadik Orang-orang berdosa Yang Tuhan hadik adalah apa Hai kamu ketulangan ular bludak Orang-orang farisi dan Alih-alih taurat Jangan jadi Kristen agamawi Jangan jadi Kristen yang kehilangan Kasih mula-mula Kita bisa datang ibadah Kita tahu juri payah kita Tapi kita kehilangan Kasih yang mula-mula Lakukanlah dengan segenap hati Jangan suam-suam Kalau kita ngomong I love you Katakan dengan segenap hati Yes I love you Jangan cuma hanya Ya Aku mengasihi Aku menerimamu sebagai istriku yang Tidak cuma di mulut Hubungannya gak cuma status Lakukanlah spirit maybe bosat Dan spirit yang setengah-setengah Kita lihat Dua Samuel 19 Ayat yang ke-24 Anda diperkati Tuhan Bebas saya mulai agak keras-keras Gak apa-apa ya Supaya kita gak cuma makannya Susu tapi kita cuma makan roti Jadi jemaat yang dewasa Dua Samuel 19 Ayat yang ke-24 Ngomong demikian Mefi bosat menyongsong raja Juga Mefi bosat bin Saul menyongsong raja Ia tidak membersihkan kakinya Dan tidak memelihara janggutnya Dan pakaiannya tidak dicukitnya Sejak raja pergi sampai Hari ia pulang dengan selamat Mefi bosat ini loh Mau ketemu raja Dia kangen sih Tapi dia gak menyiapkan Segala sesuatu yang terbaik Dia ya orang yang gitu tadi Orang karena salfit Dia ya orang yang jadi nanggung Ya sudah lah Aku tak perjain kerja raja Gak usah raja nih dateng Dia gak Gak mempersiapkan dirinya dengan baik Dia masih gak mandi Bayangkan Sejak 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 Daud pergi Dia gak pernah mandi Dia gak pernah potong rambut Gak pernah ngapa-ngapain Dia dateng aja Ya sudah lah Itu pun rajanya paling baik Daudnya ngomong gini loh Dia ngomong gini loh Kok kamu gak mandi sih Gak gitu sih Daud ngomong Tapi ketika ia Dari Yerusalem Menyongsong raja Bertanyalah Jakban Gak mengapa Engkau tidak pergi bersama-sama Dengan aku Mabiboset Kamu itu loh Kenapa Kamu ikut sama aku aja Ada rencana yang besar Buat kamu Kamu itu hidup makan Sehidangan sama aku Kamu itu adalah keturunan raja Kamu ini warga kerajaan Allah Kenapa kamu gak bareng-bareng sama aku Jangan setengah hati gitu loh Mabiboset Kamu ini anak raja So proper lah Stunning lah Hei Jaga penampilanku Dengan baik Seolah-olah raja Ngomong gitu All out lah Jangan cuma Ya sudah ikut aja Ada raja datang Ayo datang Datang Ada raja datang Shalom Sama raja Shalom Lonely The King Jangan setengah hati Spirit Amin Amin Jangan tinggalkan Tuhan dengan melayani dia Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Tuhan Bosan Bosan Kadang kalah ini Ya manusiawi kok Semua orang juga sama Kadang kalah males doa Kadang kalah ini Tapi Go Bilang Tuhan Because I love you Aku melakukan semua ini Karena aku mengasihimu Tuhan Go disana Jangan pakai alasan ini Gara-gara si suster itu sih Jatuhin aku umur 5 tahun Jadi ini aku gini Tinggal di luar debat Tinggal ini Sudah gak usah salahkan orang lain Apapun keadaan kita Kita yang bisa ngambil keputusan hari ini Do you love Jesus? Do you love Jesus? I want to love my Jesus Ini korban juga buat saya Sabranya Tuhan Aku pengen terus ada di dalam kasih Yang mula-mula Amin Yang ketiga Spirit may be boset Yang ketiga adalah Spirit no evil Gak punya usaha Eling-eling Indah-indah Alasannya adalah berserah Tapi gak punya effort Baby boset itu gitu loh Kan kita anak Tuhan Tuhan yang tahu rencana Ya sudahlah Tuhan yang ngatur Tapi kita gak lakukan usaha Have no effort Baby boset loh sudah Tipu sama seba tadi Sama pelayannya ditipu loh Hey baby boset Pajak bilang gini Udah ngomong Aku punya peraturan hari ini Sudahlah bagi dua aja Daripada kamu ribut Sama seba Sudah karena dia bantuin kamu Oke Setengah punya seba Setengah punya Kamu maybe boset Maybe boset Maybe boset bilang apa? Bilang kayak gini maybe boset 1 Samuel 19 Ayat yang ke-24 Mevi boset Belah ngomong kayak gini Oh kok 24 30 maaf Lalu berkatalah Mevi boset Kepada raja Biarlah Ya mengambil semuanya Sebab tuanku Raja sudah pulang Dengan selamat Udahlah Seolah baik ya Padahal itu perkataan itu Melawan Tita raja Udahlah ambil aja Gak apa-apa aku Gak apa-apa aku Kayak gini kok Ingat dari self-pity Mulai kerjakan setengah-setengah Dengan setengah-setengah Akhirnya Ngerjakan dengan Asal-asalan No effort Kalau mau ngomong Diambil Diambil semua Ya silahkan Be careful Kalau kita sudah menerima Kerajaan ini Tidak tergoncangan Tiga hal ini Harus hilang Don't have a self-pity Jangan suam-suam Dan jangan Menyerah Sudahlah Berserah betul Menyerah tidak betul Ada amin Hari ini kita tahu Satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan Langit dan bumi Supaya tinggal tetap Yang tidak tergoncangkan Supaya tinggal tetap Yang tidak tergoncangkan Apa itu Dan kita Menerima Yang tidak tergoncangkan Kerajaan yang tidak tergoncangkan Lagi kita harus Menghapus Segala spirit Mephiboset Jangan self-pity Jangan suam-suam Kembali ke kasih yang mula-mula Dan yang ketiga Jangan menyerah Tapi berserah Amin Anda diberkati Tuhan Mari kita berhenti bersama-sama Kita berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih.